Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Fire Force Menghina Agama Kristen Dan setelah lagi video yang berjudul Anime Magi dan Hukum Islam tentang Riba Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video yang berjudul Kenapa Pembahasan Agama Disampur Dengan Anime Ya tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja mulai pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan tentunya saya selalu mengingatkan agar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Hari ini kita akan membahas topik tentang hubungan antara agama dengan anime Ya karena seperti yang kita ketahui bahwa di beberapa video yang telah saya buat Seringkali dan bahkan hampir semuanya dari video saya itu Saya membuat video yang mencampurkan antara agama Islam dengan anime Hal ini sedikit membuat sebuah pro kontra di tengah-tengah masyarakat Khususnya para komunitas-komunitas wibu di Indonesia Banyak yang mengatakan bahwa kenapa saya membahas anime dicampur-campur dengan agama Ya begitulah kebanyakan reaksi orang-orang yang kontra dengan judul video saya Pertanyaan-pertanyaan ini justru membuat saya kebingungan Karena menurut pengamatan saya Selama saya menonton anime dan membaca beberapa judul manga Sebenarnya anime dan manga di zaman modern saat ini Tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya filosofi agama Di dalam penceritaannya Banyak sekali pesan-pesan filosofis dan ideologi yang seolah menjadi hal wajib Yang harus disisipkan dalam setiap serial-serial anime terkenal Ya mungkin pesan-pesan filosofis dan ideologi tersebut Tidak akan pernah kita temukan di anime-anime atau manga bergenre hentai atau echi Namun jika kalian pernah menonton anime-anime populer seperti Yaitu filosofis alias filsafat Sebuah agama yang tidak memiliki filosofis apapun di dalam ajarannya Bisa dikatakan sebagai sebuah sekti atau hanya perkumpulan biasa Jadi dengan kata lain sudah bukan hal yang tabu Jika seseorang membahas agama bertasarkan pesan-pesan yang ada Dalam serial anime Ya trend penyisipan filosofis dan pesan-pesan tersembunyi yang terkandung dalam anime ini Sebenarnya dipelopori oleh salah satu serial franchise paling terkenal di dunia Yaitu Neon Genesis Evangelion Karya Hideaki Anno Semua orang yang pernah menonton anime ini pastilah sangat sepakat Bahwa anime ini banyak sekali menyisipkan pesan-pesan filosofis dan ideologi Serta pelajaran kehidupan di dalam serialnya Setelah anime ini laris manis di pasaran Banyak sekali anime dan manga yang meniru konsep dari anime tersebut Dan dari sinilah dimulailah era berkembangnya anime Yang mencampurkan antara fiksi dan pesan-pesan filosofis Serta pesan agama di dalamnya Namun sebenarnya anime yang benar-benar terang-terangan mengambil filsafat dan agama sebagai tema Serta menjadi pelopor dari genre anime seperti ini adalah anime berjudul Serial Experiments Line Ya anime bergenre psikologikal gelap ini bisa dikatakan sebagai anime yang tidak bisa lekang oleh waktu Dan tetap menjadi legenda sebagai sebuah karya dari seorang seniman anime di tahun 90an Walaupun tidak terlalu populer secara komersial Namun banyak kritikus-kritikus dan para reviewer film sangat memuji anime ini Bahkan anime ini pun membuat gempar publik Jepang pada saat pertama kali perilisannya Ya mungkin kalian harus menonton sendiri bagaimana kerennya anime ini Anime ini sendiri pertama kali dibuat pada tahun 1998 Diproduceri oleh Yasuyuki Oeda dan diproduksi oleh studio Triangle Staff Walaupun anime ini telah dirilis sekitar 20 tahunan yang lalu Tapi pesan-pesan yang disampaikan dalam anime ini sangat-sangatlah relevan dengan kehidupan zaman sekarang Ceritanya sendiri mengikuti dari kisah seorang sisi SMP bernama Line Yang hidup di sebuah dunia di mana dunia internet dan dunia nyata telah menyatu Sehingga orang-orang di dalamnya tidak dapat membedakan lagi antara keduanya Disinilah timbul sebuah pertanyaan tentang keeksistensian manusia sebagai manusia yang hidup di kehidupan nyata Memiliki tubuh dan memiliki organ fisik Dan di dalam anime ini juga kita dipaksa untuk membuat sebuah pertanyaan tentang konsep ketuhanan dan konsep kehidupan Namun yang membuat saya tertarik dengan anime ini adalah setelah kita dibuat bertanya-tanya dengan konsep ketuhanan Di dua episode terakhir anime ini justru memaksa kita untuk berpikir bahwa Tuhan itu pasti ada Ya di dalam anime ini disampaikan dengan beberapa dialog yang intinya adalah Dunia ini dikelilingi oleh yang namanya sistem kausalitas alias sebab akibat Jika dunia ini ada, berarti ada sesuatu eksistensi yang menciptakan dunia Di episode terakhir itu pula dikatakan oleh lain yang merupakan sang karakter utama dari anime ini Dia mengatakan bahwa tidak penting Tuhan itu ada atau tidak ada Pada intinya adalah dunia ini ada dengan kata lain ada sebuah eksistensi yang menciptakan dunia Entah eksistensi itu mau disebut dengan nama apapun Anime ini memang cukup membuat kita harus berpikir keras untuk mencerna setiap adegan-adegan yang ditampilkan dalam anime ini Ya seperti yang telah saya katakan di atas, tren pencampuran antara filosofi dan anime sudah menjadi tren yang sangat melekat Dengan industri anime dan manga saat ini Anime saat ini sudah bisa dikatakan sebagai media propaganda paling efektif dalam mempromosikan sebuah ideologi-ideologi baru Maupun sebuah pemikiran paling radikal sekalipun dalam sebuah seni yang bernama anime dan manga Di media-media luar negeri dan para wibu-wibu dari barat pun sebenarnya sangat lumrah dengan pembahasan antara filosofi agama dan pesan-pesan tersembunyi yang terdapat dalam anime Ya karena sejatinya meletaknya anime dan manga sampai ke dunia internasional karena penceritaan yang aneh dan sangat filosofis Sehingga membuat para penggemar-penggemar di dunia barat tertarik dengannya Dan sebenarnya saat ini sangat lumrah ditemukan channel-channel youtube luar negeri yang membahas hubungan antara filsafat dan agama yang ada di dalam anime Contohnya seperti channel bernama Geek Archeology yang membahas tentang anime serial experiments lain dan hubungannya dengan agama-agama di dunia Selain itu juga saya banyak menemukan tentang channel-channel seorang spesialis di bidangnya masing-masing yang mereview anime dari sudut pandang keahlian mereka Misalnya seperti channel bernama Doc Official yang membahas anime Dr. Stone dari sudut pandang seorang dokter Sedangkan saya sendiri adalah seorang pengagum sejarah Islam dan ajaran Islam So, sesuatu yang wajar jika saya membahas anime dari sudut pandang ajaran Islam yang terkandung di dalamnya Ya, kehadiran pesan-pesan tersembunyi dalam anime justru adalah sebuah daya tarik tersendiri yang menjadi sebuah kunci yang membuat anime menjadi populer bukan hanya di kalangan anak-anak tetapi juga di kalangan para orang-orang dewasa dan bahkan orang-orang tua sekalipun Karena sejatinya film animasi seperti anime dan manga saat ini sudah keluar dari jalur sebagai tontonan anak-anak Animasi dan manga sejatinya adalah sebuah karya seni tingkat tinggi yang pembuatannya pun sangat memakan waktu dan tenaga serta membutuhkan daya juang yang tinggi serta pemikiran yang dalam Ya, inilah yang membedakan antara anime dan jenis fiksi-fiksi lainnya Karena anime tidak hanya berfungsi sebagai sebuah fiksi hiburan semata Banyak sekali pesan-pesan ideologi dan filsafat serta pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan di dalam fiksi bernama anime dan manga Hal ini juga lah yang menjadi alasan mengapa banyak sekali wibu-wibu yang tidak menyukai drama Korea Karena drama Korea biasanya identik dengan hal-hal romantis serta bergenre slides of life atau kehidupan sehari-hari sehingga drama Korea hanya bisa dikatakan sebagai hiburan semata Tidak ada pelajaran apapun serta pesan-pesan tersembunyi apapun yang tersemat di dalamnya Ya, walaupun ada beberapa wibu yang juga menyukai kpop Tapi rata-rata kebanyakan para wibu tidak menyukai kedua hal tersebut Ya, mungkin skandal pembahasan kita tentang video yang berjudul Kenapa Bahasan Agama Dicampur Dengan Anime Semoga pembahasan kali ini bisa mencerahkan kehidupan kalian dan menambah wawasan serta pengetahuan kalian tentang filosofi-filosofi agama di dalam anime Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Eh, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agakologi Sub indo by broth3rmax